Baik, kita ngurung-ngurung sebentar, selamat datang di Bekasi, dari Papua langsung di sini ya, Papua Tengah Dalam rangka ingin sekali, ingin sekali bersenuh dengan Pak Prabowo dan mengantar Pak Prabowo pada saat mendaftar capres di KPU Nah, saya mau sedikit bertanya, kami yang ada di pulau Jawa ini Sama Asir ya Apa markanya, Asir? Ya keras, biar masuk Biar masuk di sini Agak merapat saja Yone Yone ya Bagaimana keadaan Papua di Jusri Poko Tengah? Papo Tengah Papo Tengah ini kan Kali ini Kita banyak yang Sekolah tinggi-tinggi selesai Sarjana Sekian boleh selesai Tapi tidak Maksudnya banyak sarjana di sana Nanggu Ini kan sarjana Belum kerja Puji Tuhan Kalau Tuhan keindaki Bapak Prabowo Jadi Terpilih Jadi presiden Ya Dari situ Kami bisa dapat bekerja Mudah-mudahan Dan banyak orang yang seperti Siapa? Otowin Otowin Banyak yang seperti ini Sarjana yang anggu Ya, banyak Papua Padahal banyaknya perusahaan Tambang di sana Terus benda Apa semua Kalau di TNI Saya monitor Terus carangkatan darat Banyak Mereka Papua Masuk polo Bisa lihat Wah Padahal Omas Paling banyak Di Papua itu Pengangguran Paling banyak Paling banyak Pengangguran juga Banyak Tapi untuk jalan Infrastruktur Sudah mulai dibangun Ya Di era Jokowi ini Sudah Sudah mulai Sudah mulai Sudah mulai Sisa dilanjutkan Gitu ya Tinggal pelanjutannya Untuk depannya nanti Jadi Sekarang ini Untuk akses Trans Papua ini Setelah Pak Jokowi Jadi presiden Mulai dari Nabire Sampai Ujung asfal Pandia ini Sudah dibangun Cuman Kendalanya Sekarang ini Rawannya Longsor Amblas Jalan itu Untuk kedepannya Nanti Mudah-mudian Bisa diperbaiki Lebih Bagus lagi Karena Yang jadi kendala Akses itu Untuk Merintasi Tiga kabupaten Dari Nabire Dogiai Deiai Sampai Paniay Siapa Oke Wotoni Wotoni Kamu sebagai Lulusan Sarjana Yang Nganggu Jauh-jauh Datang ke sini Semua Untuk Bisa Mendukung Pak Prabowo Apa Harapanmu Terhadap Pak Prabowo Nisa Menjadi Presiden Terima kasih Atas Waktunya Dibilang Kepada saya Kepas Kepas Biar Mahasiswa Kami Salah satunya Kami disebut Sebagai Mewakili Mewakili Penangguran Sarjana Penangguran 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 Utamanya Satu Tujuan Mendukung Bapak Prabowo Menjadi Presiden Itu adalah Utama Terus Yang Utama Kami Setelah Bapak Prabowo Jadi Presiden Itu Kemungkinan Pasti Ada Pekerjaan Yang Bagi kami Anak Papua Tengah Khusus Kami Yang Sarjana Itu Harapan Kami Kepada Bapak Prabowo Melalui Itu Kami Siap Untuk Melenangkan Bapak Prabowo Sebagai Presiden RI 2024 Ya Oke Oke Kalian Mau foto Dengan Pak Prabowo Enggak Siap Siap Harapan Satu Satunya Itu Mudah-mudahan Ya Nanti Saya Coba Kesin Saya Kebetulan Ada acara Papua Hari Tahun Beliau 17 Agustus Bagi Saya Sendiri Papua Adalah Bapak Saya Kita Semua Harus Menganggap Papua Adalah Bapak Kita Ya Kan Maka Kita Menangkan Beliau Agar Harapan Harapan Bukan Hanya Orang Papua Tapi Seluruh Rakyat Indonesia Harus Merasakan Dampak Pemimpinan 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 Nanti Tanggal 17 Oktober Saya Apa Staff Sudah Mendaftarkan Relawan MPS Untuk Ikut Dalam Acara Mudah-mudahan Ada sedikit Waktu Orang Papua Yang Datang Ke Jakarta Bisa Foto Sama Pak Prabowo Semoga Bisa Buat Yang Besar Fotonya Di Papua Tata Di Setiap Kabupaten Kabupaten Kecamatan Kecamatan Kalau Bisa Sampai Desa Buat Sepan Yang Besar Mudah-mudahan Bisa Nanti Saya Bawa Kornas Dengan Sinur Saya Yang Ada Di Dalam Apalagi Kalau Apa Katanya Dulu Ninggalkan Istri Berjuang Untuk Paprabo Istri Dimana Sekarang Kalau Istri Istri Dimana Kita Perjuangan Ini Tapi Kamu Berjuang Di Bilayah Mana Saya Di Dimana Dimana Sekarang Kan Nabi Sekarang Di Nabi Buat Pos Paprabo Disitu Padahal Rumahmu Dimana Dimana Dpw Dpw Papua Tengah Sudah Berapa Bulan Tinggalkan Alistrimu Saya Satu Tahun Tiga Bulan Belum Pernah Ketemu Dengan Istri Mana Tapi Kangen 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 Di Tidak 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 Demi Berjuang Untuk Paprabo Berjalan Di Seluruh Tungguan Tengah Sangat Distimioskan Kita Harus Diasa 38 Provinsi Indonesia Ini Berkat Saya Dibur Tahun 2025 Oke Kalian Sudah Punya Buku Ini Belum Paradoks Indonesia Disinilah Isi Kepala Paprabo Paradoks Indonesia Ini Kalau Dibuka Dan Dijalankan Oleh Siapapun Penguasa Di Negeri Ini Menjalankan Isi Kepala Paprabo Yang Dituangkan Di Dalam Buku Paradoks Indonesia Tidak Ada Rakyat Indonesia Yang Miskin Nanti Saya Tanya Ke Senior Saya Mudah Mudah Masih Ada Buku Paradoks Indonesia Biar Kalian Bisa Bawa Papua Taruh Di Setiap DPW Relawan Kita Militan Prabowo Subianto Ditinggal Provinsi Ditinggal Kabupaten Minimal Ada Buku Ini Biar Orang Papua Tahu Apa Isi Kepala Paprabo Apa Isi Hati Paprabo Apa Cita Cita Paprabo Itu Cita Cita Seluruh Rakyat Indonesia Itulah Cita Cita Warga Papua Ada Di Sini Makanya Kenapa Paprabo Itu Dulu Sangat Marah Bukan Karena Haus Negeri 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 Yang Katanya Adalah Bunyai Tongkat Di Apa Tongkat Ditanam Apa Ada Apapun Ditanam Tumbuh Bang Saya Yakin Pak Prabowo Akan Melanjutkan Pembangunan Atau Melanjutkan Program Pemerintah Yang Sudah Sudah Bagus Seperti Infrastruktur Seperti Ketahanan Pangan Ketahanan Energi Informasi Dan Teknologi IT Digital Karena Cita-cita Pak Prabowo Bagaimana Bangsa Indonesia Yang besar Bisa Memproduksi Motor Sendiri Bisa Memproduksi Mobil Sendiri Yang Karya Anak Bangsa Yang Bekerjanya Adalah Orang Indonesia Sumber Daya Alam Kita Dikelola Dengan Benar Yang Hasilnya Untuk Kemakmuran Rakyat Indonesia Masa Sudah 78 Tahun 78 Tahun Merdeka Kemiskinan Masih ada Dimana-mana Bukan hanya Di Papua Ada Masih ada Kemiskinan Yang dilema Memang Papua Masnya Banyak Gasnya Banyak Tembaganya Banyak Tidak Habis-habis Sampai Hari ini Loh Ada Pengangguran Bagaimana Yang tidak Sekolah Mudah-mudahan Ini Diringar Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Dan Lebih khusus Lagi Oleh Pak Prabowo Sehingga Kita Harus Yakini Hanya Pak Prabowo Satu-satunya Saat ini Yang kita Yakini Salam Presiden Yang bisa Membawa Indonesia Maju Amin Amin Ada Masukan 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 Kalau saya Masukan Kedatangan kami Kedatangan kami Sebagai Relawan Pembuat Tengah Bapak Prabowo Presiden Ya 2024 Tetap Pembuat Prabowo Presiden Ini Ungkapan hati Dan Ini Dukungan Dari Tuhan Kejakinan 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 Saya Kami Kita Ya Ya Masukan Disini Adalah Ya Kami Ini Butuh Pekerjaan Intinya Butuh Pekerjaan Seperti Yang Sekarang Telah Dilihat Melalui Video Media Yang Akan Disaksikan Sebentar Lagi Pokoknya Kedatangan kami Seperti Begini Jadi Anak Kami Yang Sekurus Lebih Besar Itu Kepada Pembuat Prabowo Bukan Apangan Pekerjaan Di Papua Saya Dengar Juga Disana Potensi Alam Potensi Wisata Sangat Bagus Saya Juga Dengar Ya Itu Kalau Dibuka Pariwisata Pemerintah Saya Yakin Juga Itu Salah Bagus Kali Untuk Perkembangan Nanti Lapangan Pekerjaan Di Provinsi Papua Tengah Ini Sangat Banyak Sangat Banyak Sekali Yang Penting Pengelolaannya Saja Pengelolaannya Siap Yang Penting Ada Pengelolaannya Yang Tersata Rapi Terus Apa Namanya Mungkin Sekedar Masukan Yang Mudah-mudahan Pertinggi Yang Ada Di pusat Bisa Mendengarkan Apa Keluhan Masyarakat Pengangguran Yang Ada Di Provinsi Papua Tengah Ini Mungkin Kami Juga Mewakili Dari Teman-teman Provinsi Papua Tengah Karena Kami Sudah Mendarah Daging Di Papua 23 Tahun Tinggal Di Sana Jadi Semuanya Itu Saya Sudah Merasakan Apa Manisnya Mereka Yang Dirasakan Seperti Sekarang Ini Contohnya Adik Kita Gelar Serjana Sampai Saat Ini Belum Dapat Pekerjaan Juga Pengangguran Bukan Hanya Satu Dua Orang Bahkan Di Keliling Kita Di Sana Itu Banyak Sekali Banyak Serjana Yang Anggul Jadi Dari Pemerintah Pusat Itu Hanya Bisa Menengok Kiri Kanan Saja Oke Mudah Mudah Nanti Dengan Adanya Kita Mendukung Bapak Haji Prabowo Subianto Untuk Menjadi Presiden 2024 2029 Nanti Kita Usahakan Semaksimal Mungkin Apa Yang Kita Cita-citakan Bisa Tercampai Kalau Misalkan Bapak Presiden Apa Pak Prabowo Sudah Menjadi Presiden Oke Itu Jangan Sebentar Siap Inilah Sahabatku Rakyat Indonesia Dimana Saudara Berada Saya Kedatangan Toko Toko Dari Papua Tengah Di Delapan Kabupaten Saat ini Ada di rumah Saya Karena Kebetulan Datang Ke Jakarta Minat Di Tumpas Saya Itu 17 Orang Dan Kita Mengamal Pak Prabowo Yang Setuju Sumber Daya Alam Di Kulola Dikakodat Untuk Bangsa Sendiri Yang Setuju Bahwa Bangsa Indonesia Harus Memproduksi Mobil Sendiri Pesawat Sendiri Motor Sendiri Jangan Rakyat Tawan Dukung Pak Prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Presiden Prabowo Presiden 2024 Prabowo Amal Prabowo Di Danaku Prabowo Kebanggaanku Sik